Terima kasih Anda masih bersama kami di News on the Spot, Pemirsa. Sekitar 194 balita di wilayah Jakarta Utara mengalami kekurangan gizi. Dan informasi selengkapnya kita bergabung dengan Felmi Lobela dan Juru Kamera, Sartika Haram. Ya, Felmi, bagaimana dengan kondisi anak-anak yang mengalami gizi buruk hingga saat ini? Ya, selamat siang ya, Si. Dari data terakhir yang kami terima, memang sebelumnya tercatat sebanyak 190 anak. Ini usianya masih balita, mereka terkena gizi buruk, terutama di kecamatan-kecamatan yang ada di kota Jakarta Utara. Namun, kami baru saja mengkonfirmasi hal ini kembali di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, tepatnya melalui Kepala Suku Dinas Jakarta Utara dalam hal ini Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, M.Helmi. Dalam pernyataannya, ia menyatakan bahwa data yang tercatat yakni sebanyak 194 balita yang terkena gizi buruk sebenarnya merupakan data lama, begitu, atau bukan merupakan data terbaru dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara. Data dari 194 balita yang terkena gizi buruk di kecamatan yang ada di Jakarta Utara, ternyata data tersebut adalah data lama, tepatnya data terakhir sejak akhir Desember 2017 sampai masuk pada data di awal Januari 2018. Dan memang dari informasi terakhir yang kami simpun, ini memang jumlahnya sudah sangat berkurang, atau berkurangnya ini sampai dengan 82,5 persen. Tercatat sampai saat ini sudah tidak ada lagi jumlah yang seperti diberitahukan, yakni 194 anak, namun jumlahnya sudah menurun 82,5 persen, atau sampai saat ini hanya tersisa 34 anak yang menderita gizi buruk atau gizi yang berkurang, namun itu pun tidak dirawat inap atau hanya sekedar pengobatan dan dirawat jalan. Dan untuk mengetahui informasi yang lebih lengkapnya, kita dengarkan langsung pernyataan dari Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, M.Helmi. Tahun 2017, memang jumlah total anak dengan gizi kurus sekali sebanyak 194 anak. Telah dilakukan intervensi oleh teman-teman di Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan beserta jajaran lintas sektor, sehingga kondisi pada akhir Desember 2017 atau tepatnya mulai awal Januari ini, jumlahnya sudah berkurang menjadi 34 anak. Tinggal 34 anak lagi, sehingga sudah terjadi penurunan dari jumlah kasus semula sebanyak 82 persen. Ya, Yasi dan juga Pemirsa perlu diinformasikan juga terkait dengan kondisi gizi buruk yang menimpa anak-anak atau tepatnya balita yang ada di Kecamatan di Jakarta Utara ini memang terbilang ada dua kategori yang termasuk dalam kategori gizi buruk. Kategori yang pertama adalah anak yang terkena gizi buruk tanpa penyakit atau berarti ini dengan asupan gizi yang kurang. Sedangkan kategori kedua yang masuk dalam gizi buruk yang menerita penyakit penyerta yang mengakibatkan berat badannya berkurang atau badannya kurus begitu. Dan sampai dengan saat ini tercatat seperti yang saya katakan tadi bahwa karena penurunan jumlah anak yang menderita gizi buruk ini sudah sebanyak 82,5 persen. Dengan begitu data terakhir bahwa dari tersisa 34 anak yang menderita gizi buruk dan menjalani rawat jalan, 21 anak diantaranya ini menderita gizi buruk tanpa penyakit peserta dan 13 anak masih menderita gizi buruk dengan penyakit penyerta. Iya, Yasi. Ya, Felmi selanjutnya bagaimana dengan bantuan dan perawatan lanjutan bagi anak-anak tersebut dan bagaimana cara pemerintah agar tidak akan ada lagi gizi buruk ke depannya? Ya, dari informasi yang kami dapatkan juga masih dari pihak Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara ini memang ada dua hal utama yang dilakukan oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara bekerja sama dengan Pemda DKI Jakarta. Yakni yang pertama adalah dua upaya, yakni yang pertama yaitu upaya intervensi spesifik. Nah, apa itu intervensi spesifik? Intervensi spesifik yakni dengan adanya perekrutan dan penempatan tenaga kesehatan atau tenaga medis serta pemberian beberapa program seperti misalnya program AC eksklusif untuk Balita sampai dengan usia enam bulan. Dan selain itu juga adanya pemberian makanan tambahan untuk pemulihan dan juga dilakukan penyuluhan serta juga pemberian vitamin. Dan juga langkah yang kedua yaitu dilakukan intervensi yang disebut dengan intervensi sensitif. Nah, untuk intervensi sensitif ini memang memerlukan kerjasama dengan lintas sektor untuk penyediaan air bersih misalnya dengan meng-cover seluruh penduduk dengan adanya perlindungan melalui penyediaan atau perlindungan yakni kartu BPJS dan juga Pemda DKI bekerja sama dalam masalah penyuluhan gizi dengan dinas BPMPKB dan juga dengan posyandu.